Well, halo guys, kenalin gue Seon dan selamat datang di channel Chillout Vibe Dan di video kali ini, gue mau membahas Genshin Impact lagi nih Yaitu rekomendasi karakter bintang 4 khususnya role DPS So, siapa aja DPS bintang 4 yang layak untuk dibuild? Let's check this out Nah, kalau di video yang kemarin-kemarin kita udah pernah bahas tuh Rekomendasi karakter bintang 4 yang role-nya lebih ke support Gue taruh kartunya di atas sini buat yang belum nonton Sekarang kita bakal bahas DPS-nya Cocok banget nih, untuk kalian yang belum dapet DPS bintang 5 Atau mau bikin tim kedua untuk Abyss Ini dia list DPS-nya Kita mulai dari nomor 4, ada Rosaria Pertama kali muncul saat update Dragon Spine Suster yang punya penampilan dan personality yang lumayan unik ini Ternyata bisa lho, dijadikan karakter DPS yang lumayan oke Buktinya kita bisa lihat dari status growth yang dimilikinya Yaitu attack sebanyak 24% ketika menyentuh level 80 ke atas Nah, untuk elemental skill-nya memiliki efek yang OP menurut gue Yaitu setiap kali menggunakan elemental skill Crit rate Rosaria bakalan nambah sebanyak 12% selama 5 detik Nah, apalagi nih, kalau kalian punya 2 karakter Krayo di dalam tim Resonance-nya bakal nambahin lagi Crit rate kalian 15% ke musuh yang terkena Krayo Belum ngapa-ngapain aja, total crit rate kalian udah nambah 27% Nah, kalau elemental burst-nya bakalan ngasilin damage less dan nuncupin tombak ke tanah Ngasilin Krayo damage over time atau DOT selama 8 detik kayak ultimate-nya Kazuha Dan damage DOT-nya lumayan sih menurut gue Di level 8 aja udah 211,2% dari attack kita Tinggal dikali aja tuh, berapa kali S-nya nyembur Untuk konstelasinya juga irit banget Menurut gue C1 sih, yang paling imba Yaitu tiap Rosaria kritikal Attack speed dan attacknya Rosaria ini bakalan nambah 10% selama 4 detik Tadi aja modal elemental skill dan resonance udah nambah 27% kritikal ke musuh yang Krayo Jadi bakalan aktif terus nih, efek C1-nya Kalau senjatanya Rosaria bisa pake Crescent Pike atau Dragon Spine Spear Tinggal pilih aja, yang mana yang bisa kalian craft Nah, untuk artifact-nya si Rosaria ini ngandelin physical damage Alias damage putih Jadi kalian bisa pake 2 Bloodstained Chivalry dan 2 Pale Flame Yang sama-sama nambahin physical damage bonus Sebesar 25% dengan stat utamanya Yaitu physical damage, crit dan crit damage Nah, kenapa dia gak pake Blizzard Strayer buat nambah damage Krayonya? Karena menurut gue Krayonya hanya buat ngaktifin Super Conduct bareng Electro Karena dia sendiri damage-nya lebih ke physical damage Dan Super Conduct bakal ngurangin physical resistance musuh sebesar 40% selama 12 detik Jadi kalian bayangin aja, bakal sesakit apa damage putihnya si Rosaria ini Untuk komposisi timnya, menurut gue kalian harus pake 2 karakter Krayo Buat resonance-nya, mungkin bisa Diona, Cici, atau Chongyun Dan buat Super Conduct-nya bisa pake ultimate-nya Beidou Atau elemental skill-nya si Raiden Shogun Selanjutnya di nomor 3 ada Ningguang Lady Ningguang, orang yang paling kaya di Liwei Punya kekuatan setara adeptus kalo kita liat dari story-nya Dan dirumorkan sebagai reinkarnasi Kui Chong, yaitu teman Zhongli Yang bergelar God of Dust Nah, dari story-nya aja Ningguang ini memang gak bisa dianggap remeh Dari segi gameplay, menurut gue Ningguang ini terbilang unik Kita bakalan sering tuh, nge-spam basic dan charge attack kita Karena setiap kali kita ngeluarin basic attack Bakalan muncul starjet atau batu yang ngelilingin Ningguang Bisa kita stack sampai 3 batu Nah, kalo udah, kita tinggal charge attack aja Dan batu tadi bakalan terbang meluncur ngejar serta nge-hit musuh Damage yang dihasilkan pun ampun-ampunan Kalo Ningguang kalian udah jadi Untuk skill 1-nya memang gak wah-wah banget Cuma berfungsi sebagai shield untuk serangan jarak jauh dan ngasilin damage juga Kalo terkena musuh saat digunakan Untuk elemental burst-nya sama seperti charge attack kita Tetapi dengan jumlah batu yang lebih banyak Dan usahakan, kalo memakai elemental burst-nya kita juga pake tuh skill 1-nya Nanti batunya bakalan lebih banyak Gak heran sih Ningguang ini dikenal sebagai machine gun Karena jumlah hit yang dihasilkan banyak persis tembakan Nah, dari konstelasinya efek yang menurut gue bagus untungnya ada di C1-nya Karena basic attack Ningguang bakalan AOE Kemudian yang bagus lagi ada di C6 Karena efeknya setelah kita pake elemental burst Kita bakalan langsung dapet 6 starjet atau batu yang terbang-terbang tadi Cuma tinggal di charge attack aja Pasif talent-nya juga oke Kalo kita pake Ningguang di field Bakal keliatan tuh, batu-batu yang bisa kita pacul Yang kedua, kalo kita punya 3 starjet Charge attack kita gak bakalan pake stamina Jadi masih bisa kita dodge-dodge kalo dihajar musuh Yang terakhir, tambahan bonus damage kalo kita ngelewatin skill 1 kita Untuk artifact-nya, seperti kebanyakan DPS Bisa pake 2 set gladiator atau shimenawa Yang efeknya menambahkan attack kita sebesar 18% Lalu 2 set Archaic Petra untuk tambahan geodamage Nah kalo kalian mau fokus elemental burst-nya Gladiator atau shimenawa tadi bisa diganti sama 2 set noblesse Untuk statusnya ya sama-sama juga Yaitu geodamage, crit damage, dan crit threat Nah untuk komposisi team, karena Ningguang ini geo Jadi gak butuh-butuh banget elemental reaction Tapi yang penting kalian harus pasangin dia sama 1 karakter geo lagi Bisa Noel, Albedo, MC Geo, si Lumine atau si Aether Dan Zhongli, supaya resonance-nya bisa kebuka Dan bikin Ningguang lebih sakit lagi damage-nya Nah untuk nomor 2 ada Yanfei Yanfei bisa dibilang yang paling baru dari list ini Karena dia muncul barengan sistem housing atau serenity pot Tapi begitu muncul langsung bisa jadi kandidat DPS bintang 4 paling oke untuk saat ini Apa alasannya? Karena dia elemennya pyro Dan kalian tau kan betapa kuatnya karakter pyro di game ini Apalagi kalo udah digabung-gabung Sama elemental reaction, vaporize, maupun melt Nah untuk gameplay dari Yanfei ini gak jauh beda sama Ningguang Spam basic attack sampe dapet 3 scarlet seal Kalo udah 3 tinggal chance attack aja Tapi bedanya sama Ningguang Yang ini lebih OP elemental skill-nya Karena kalo kita pake tuh Dan ngehit musuh Otomatis kita langsung dapet 3 scarlet seal Tapi kekurangannya Yanfei ini gak bisa spam charge attack Karena gak punya pasif yang ngurangin Penggunaan stamina kayak si Ningguang Nah untuk elemental burst-nya Bakalan memperkuat charge attack milik Yanfei Ngasih kita jumlah maksimal scarlet seal Dan kita bakalan dapet lagi Scarlet seal selama durasi elemental burst-nya Menurut gua konstelasi yang penting ada di C1 dan C2 Di C1 bakalan ngurangin jumlah energi yang kita butuhin buat charge attacknya Lalu di C2 critical hit kita bakalan ningkat 20% kalo nyerang musuh yang darahnya udah di bawah 20% Untuk artifact-nya juga sama-sama aja 2 set gladiator atau shimenawa Dan 2 set crimson witch untuk nambahin pyro damage-nya Untuk stat-nya ya lagi-lagi sama juga Critical attack, critical damage, dan pyro attack Nah untuk komposisi tim-nya banyak banget yang bisa kalian pake Untuk Yanfei DPS ini Bisa sama karakter super hydro untuk vaporize Cryo untuk melt Dan 1 karakter pyro lagi Untuk resonance yang nambahin attack kita Di nomor pertama dalam list ini yaitu Razor Bocah serigala ini dari awal game udah banyak dipake Dijadiin DPS karena kit dan skill-nya Pertama-tama Status yang nambah di Razor ini adalah physical damage bonus Kalo tadi rosaria attack si Razor ini lebih gila lagi Karena nambahnya 30% di level 80 ke atas Untuk elemental skill-nya bisa dihold supaya areanya lebih luas dan damage-nya lebih sakit Lalu bisa ngeregen energi kita juga Selebihnya ya ngedamage biasa aja Nah elemental burst-nya ini nih Yang gak main-main Si Razor bakal manggil roh serigala yang menurut gua keren banget Kayak stand-nya milik Jotaro Lalu dia ikutan nyerang tapi pake elemental damage Gilanya Bakal ada 2 damage gitu Physical damage dan electro damage Jadi kayak digebukin 2 orang sekaligus Ditambah lagi ada efek yang nambahin attack speed-nya si Razor Kalo tadi rosaria 10% Yang ini 38% di level 8 Dan mentok di 40% di level 10 Jadi Roger mobile legend dia Ngegaruk-garuk orang Nah untuk konstelasinya gak ada yang sampe heboh gimana sih Ada bonus tapi kayak 10% aja Jadi menurut gua di C0 pun masih bisa dipake Paling yang beda sendiri di C6-nya Tiap 10 detik Bakal ada petir nyamber yang ngasilin damage 100% dari attack-nya Razor Untuk pasif talent-nya guna semua nih Apalagi yang kedua dan ketiga Efeknya Kalo kita elemental burst Cooldown elemental skill si Razor ini kereset Jadi usahain Kalo mau burst kita aktifin elemental skill-nya dulu Biar gak rugi Talent ketiganya Kalo energi kita di bawah 50% Energi recharge kita nambah 30% Jadi makin cepet datu buat make burst-nya Nah untuk artifact-nya sama kayak si Rosaria tadi Yaitu 2 blow stain dan 2 pale flame Buat nambah physical damage-nya Stat-nya juga sama Dan untuk komposisi team Yang cocok buat Razor DPS ini Adalah kebalikan dari si Rosaria yang butuh support electro Si Razor ini butuh support cryo Biar ngasilin super kondak juga Seperti Rosaria Keia Dan Diona So itu dia guys Rekomendasi karakter bintang 4 Dengan roll DPS terbaik versi Chill Out 5 Semoga bisa membantu kalian yang bingung nih Mau pake DPS apa Kalo kalian punya pendapat lain Atau gua ada salah Boleh komen di bawah Kalo ada ide untuk video selanjutnya Juga komen di bawah Kalo suka sama videonya Boleh dong di like dan di subscribe channel Chill Out 5 Makasih yang udah nonton Stay Chill Terima kasih telah menonton Jangan lupa like dan subscribe channel